Udah, 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 jangan, saran saya, kenapa? Problem Anda akan lebih banyak dan Anda buang duit lebih banyak. Lebih baik Honda ini, Murio 2016 ini Anda jual. Hai, telah first, balik lagi dengan saya, Lelung Dokter Mobil, untuk Stabil Edisi Honda Brio. Brontos, Brontos, Om Dokter Mobil, saya mau tanya sekaligus pencerahan. Saya punya Honda Brio tahun 2017, saat ini sudah Januari 2020, kilometer rendah masih 3.500, belum pernah ganti oli baru, oke. Tapi jarang dipakai, blablabla, oke. Ketika Anda beli mobil baru, itu namanya lagi masa reien. Nah, masa reien itu, saran saya, sebelum 5.000 kilometer, Anda turunin olinya, Anda ganti. Sebelum 5.000 kilometer. Balik lagi, setiap oli yang saya menjelaskan sebelumnya, setiap oli itu ada masa oksidasinya. Jadi, ketika Anda buka, tutup olinya krek, itu sudah masuk oksigen, dan itu sudah mulai beroksidasi. Biasanya, oli yang paling bagus sekalipun, yang dari Jerman dan di Itali, itu hanya tahan 12 bulan setelah oksidasi. Kalau Anda sudah tahan dari 2017 ke 2020, itu oli sudah nggak bisa berfungsi di dalamnya. Anda mau panasin setiap hari atau nggak, itu nggak ngaruh. Oke, saran saya cepetan diganti, sebelum ada yang rusak, 1, 2, meskipun Anda panaskan setiap hari, tetap kok umur oli itu hanya 12 bulan untuk oli-oli yang bagus. Ketika Anda nggak pakai oli yang bagus, otomatis itu di bawah itu. Jadi, udah kejawab ya, harus ganti oli. Asik. Biayanya kalau untuk bersihin dan mengeringkan karpet dasar ketika terkena air, berapa ya? Saya nggak ada servis untuk salon mobil, jadi saya nggak tahu itu biayanya berapa. Untuk mobil Brio, ECVT dengan tergenang banjir di atas garis pintu, bawah di atas kenapa sedikit, tergenangnya sekitar 12 menit, belum berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, gini. Ketika Anda kerendam banjir, yang jelas kalau mobilnya masih nyala, berarti elektrikalnya masih bagus. Nah, tapi yang harus Anda lakukan adalah Anda bawa ke tempat orang yang ngerti, atau Anda bongkar sendiri, boleh. Jok-jok dan karpet dasarnya, Anda keringkan. Kalau nggak, itu nanti baunya setengah mati. Oke? Nah, untuk biaya-biaya servis begini, Anda langsung tanyakan aja ke bengkel-bengkelnya, karena kalau di dokter mobil, kita tidak memberikan servis untuk salon mobil. Oke? Aji Black, kenapa All New Brio waktu lepas kopling, jalannya agak ngedudutan? Oke, satu, mungkin Anda lepas kopling itu di posisi gasnya kurang bagus. Satu, dua, kemungkinan mobil Anda koplingnya udah mau habis atau aus. Tony X, kok saya punya Honda Brio tahun 2013 tipe E? Kok kadang kalau lagi nge-rem, mesinnya suka bunyi kayak krek-krek-krek? Gimana solusinya? Oke, itu Anda yakin bunyi mesin atau bunyi rem? Soalnya kalau ketika Anda nge-rem, mesin bunyi krek-krek-krek itu tidak seharusnya begitu. Saran saya tetap dibawa ke bengkel, dijelaskan ke mekaniknya yang jelas, sejelas-jelasnya, sehingga mereka bisa nge-check. Karena kalau ada di sini aja, saya nggak bisa diagnosis. Ya, di Pradiba Setiawan, untuk New Brio, biar lebih bertenaga, tapi tetap irit, bagus remap atau pasang piggyback? Oke, biar tetap bertenaga dan irit, itu bisa melalui settingan ecu ya, bisa melalui piggyback juga. Cuman yang jelas, untuk Brio di-remap, belum tentu semua Brio bisa di-remap ecunya. Karena Honda tiap tahun keluarin mobil, tiap tahun juga kode ecunya berbeda-beda. Jadi, harus dicek dulu. tapi untuk bertenaga tetap irit, urusannya panjang, anginnya harus gede, pengapainnya harus bagus, bensinnya harus bagus, dan timingnya harus tepat. Nah, ini semua berpengaruh, seupaya Anda bisa bikin mobil itu lebih irit, tapi bertenaga. Diki Andean, kok mau tanya, mobil saya Brio 2017, di saat kecepatan 100 km per jam, normal aja, tapi saat saya ingin ngegas lagi, buat nambah kecepatan, bodi terasa bergetar. Itu kenapa ya? Banyak faktor sih bro, ini gue harus cek dari balancing-nya juga, kemudian transmisinya juga, kemudian engine-nya sendiri sehat apa enggak. Nah, karena seharusnya Brio itu kecepatan segitu sih, masih nggak terlalu sulit sih. Sufone Alwan, untuk Honda Brio 2016 manual, yang harus diganti cairan apa aja ya, bos mohon mentalisnya. Oke, kita sudah banyak bikin checklist, atau kita sudah banyak bikin video, untuk cairan-cairan apa saja yang harus diganti. Jadi, silahkan Anda cek di video sebelumnya, ada link di bawah ini. Sigit Prasetyo, Om, Brio 2019, pas tanjakan posisi macet, pas kopling lepas, langsung turun RPM-nya, sama nggak bertenaga seperti ngempos begitu. Kenapa ya? Oke, mungkin Anda lepas kopling-nya terlalu cepat, dan gas-nya nggak kurang masuk, itu juga bisa. Dua, mungkin pompa bensinnya udah lemah, karena misal tanki bensinnya kotor, dan filternya kotor, itu juga bisa. Nah, dua itu Anda cek dulu, sebelum Anda kita cari-cari yang lain-lain dulu. Ovo 31, Brio 2017, kilometer 35 ribu, udah 2 tahun mau masuk 40 ribu, wajib ganti olimatic nggak? Iya, karena setiap 40 ribu kilometer, itu harus diganti olimatic. Mobil jarang pakai, nggak ngaruh, udah 40 ribu kan kilometer-nya, berarti nggak jarang-jarang juga pakainya. Kalau dimajukan karena mobil jarang pakai, sangat berpengaruh, nggak ya? Sebaiknya sih Anda ganti. Kenapa? Karena biasanya, kalau lupa itu bablas, dan bablas itu jauh lebih parah hasilnya, ketimbang Anda ganti langsung. Chavising mobil Lio, tahun 2017, dan Brio 2016. Mungkin untuk tahun sekarang masih dibilang, baru cuman bener-bener aneh, dua-duanya ngalamin overheat, semua pemakaian standar. Oke, overheat itu bisa dari beberapa faktor. Bisa jadi karena kipas radiator Anda mati, bisa jadi karena coolantnya jelek, bisa jadi karena waktu Anda tambah, Anda campur pakai air biasa sehingga berkerak, bisa jadi karena coolant yang dipakai itu juga coolant palsu. Itu saya banyak dapet sih, yang namanya coolant-coolant palsu itu banyak. Nah, paling bagus adalah Anda ke tempat yang bener-bener mengerti apa itu coolant. Jadi, bukan hanya sekedar air yang berwarna, yang bermerek kemudian dimasukkan. No. Itu ada alat testernya bagaimana cara ngetesnya. Dan kemudian kipas radiator. Kipas radiator Honda itu ada dua. Satu untuk engine, satu untuk AC. Nah, ketika Anda hidupkan AC-nya, harusnya yang untuk engine dan AC itu dua-duanya nyala. Nah, itu Anda cek semua bener-bener. Kalau dua-duanya sampai bisa overheat, itu berarti either itu Anda nggak pernah cek, atau coolantnya jelek. Sufron Alwan, kok saya punya mobil Honda Brio 2016 manual? Saya mau nanya, kalau manualnya diganti dengan Matic, transmisi bisa nggak ya? Udah, udah, jangan. Saran saya, kenapa? Anda dari manual ganti Matic, problem Anda akan lebih banyak, dan Anda buang duit lebih banyak. Lebih baik Honda ini, Honda Brio 2016 ini Anda jual, kemudian Anda tambahin untuk budget beli mobil Honda Brio yang Matic. Daripada manual Anda Matic-in, ya itu urusannya nggak kelar-kelar itu. Oke, terima kasih untuk penjelasan saya, Lunglung dari Dokter Mobil, untuk Stabil Honda Brio kali ini. Silahkan, jika Anda punya pertanyaan, komen, kesan, dan pesan, silahkan tulis di bawah ini. Semoga kita bisa menjawab. Oke, thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-youtube kami. Thanks.